1,3 juta data pengguna aplikasi e-hack bocor Kasus kebocoran data penduduk kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, para peneliti siber dari VPN Mentor menemukan kebocoran data dari aplikasi tes dan telusur COVID-19, atau kartu waspada elektronik yang dibuat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Electronic Health Alert Card, atau aplikasi e-hack. Tim peneliti VPN Mentor, Noam Rotem dan Ran Lokar, mengatakan e-hack tidak memiliki privasi dan protokol keamanan data yang mumpuni, sehingga mengakibatkan data pribadi lebih dari 1 juta pengguna melalui server terekspos. Aplikasi uji dan lacak e-hack dibuat oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun lalu. Aplikasi itu digunakan untuk menampung data telusur COVID-19, serta berisi identitas lengkap seseorang yang hendak berpergian. Aplikasi e-hack atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan dikembangkan oleh Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit Kemenkes. Baik orang asing maupun warga negara Indonesia wajib mengunduh aplikasi tersebut, bahkan bagi mereka yang bepergian di dalam negeri. Rotem dan Lokar mengatakan, tim menemukan basis data e-hack yang terbuka. Hal itu mereka lakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi jumlah kebocoran data dari situs web dan aplikasi di seluruh dunia. Tim kami menemukan catatan e-hack memiliki kekurangan protokol yang diterapkan oleh pengembang aplikasi. Setelah mereka menyelidiki database dan memastikan bahwa data itu asli, kami menghubungi Kementerian Kesehatan Indonesia dan mempresentasikan temuan kami, ujar salah satu tim peneliti VPN Mentor. Setelah beberapa hari tidak ada balasan dari Kementerian, kami mengontak tim tanggap darurat komputer dan juga Google sebagai penyedia host e-hack. Pada awal Agustus kami tidak juga menerima balasan dari Kementerian atau lembaga terkait. Kami mencoba memberitahu kepada sejumlah lembaga negara lain, salah satunya badan siber dan sandi negara yang didirikan buat menangani masalah keamanan siber. Kami menghubungi mereka pada tanggal 22 Agustus dan mereka membalas di hari yang sama. Dua hari kemudian, pada tanggal 24 Agustus peladen itu dinonaktifkan, lanjut isi pernyataan VPN Mentor. Dalam laporannya, para peneliti VPN Mentor menjelaskan pengembang e-hack menggunakan database Elastic Series tanpa jaminan untuk menyimpan lebih dari 1,4 juta data dari sekitar 1,3 juta pengguna e-hack. Selain kebocoran data sensitif pengguna, para peneliti menemukan semua infrastruktur di sekitar e-hack terekspos, termasuk informasi pribadi tentang sejumlah rumah sakit di Indonesia, serta pejabat pemerintah yang menggunakan aplikasi tersebut. Data yang bocor itu meliputi ide pengguna yang berisi nomor kartu tanda penduduk, paspor serta data dan hasil tes COVID-19, alamat, nomor telepon dan nomor peserta rumah sakit, nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan dan foto. Para peneliti juga menemukan data.